Kebakaran hebat terjadi di Jalan Lintas Manakaur, tepatnya di Desa Tanjung Raman, Kecamatan Manak, Kabupaten Bengkulu Selatan. Dua unit mobil pemadam kebakaran beserta petugas diturunkan ke lokasi. Namun sayang, kesinggapan petugas dalam mencinakan si jago merah kelas cepat dengan kobaran api. Sehingga kebakaran yang melodeskan tiga unit ruko milik Suhardi yang dijadikan tempat usaha warung manisan dan kontar ini tidak dapat terelakkan lagi. Data terhimpun kebakaran tersebut terjadi Sabtu kemarin sekira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Api pertama kali muncul dari arah dapur diduga karena ada kebocoran gas. Saat istri korban memasak, ditambah lagi banyak benda yang mudah tersambar api seperti tabung gas LPG dan bahan bakar minyak yang disimpan di dalam ruko. Salah seorang saksi mata yang juga tetangga korban, Ibrahim mengaku mendengar ledakan dari dalam ruko yang terbakar. Diduga ledakan tersebut ditimbulkan dari tabung gas LPG yang terbakar. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Dari Kabupaten Bungkulu Selatan, Abdiat Utama, TVRI Bungkulu melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!